Nah DRA sekarang memasuki tahun ke-19 Ke-19 tahun Apa yang sudah dilakukan oleh DRA Dengan begitu banyak uang Pertahun itu sampai puluhan miliar Sekarang kalau sudah 19 tahun Sudah berapa triliun uang yang sudah Dikelola oleh DRA Dan berapa banyak kombatan Inong Bale, Aniatin Suhada Napol-Tapol Pembangkongsi yang hari ini sudah sejahtera Itu pertanyaannya Bicara sejahtera ini Saya pikir umum kan, umum sekali Pertama Apakah mereka sudah mendapatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sas kreatif Hari ini kita berjumpa dengan Kak Juliana Assalamualaikum Kak Juliana Yulinda Oh Yulinda, sorry Beliau adalah seorang aktivis Perempuan dan juga aktivis Anti korupsi di Aceh Kita hari ini akan Beberapa poin yang akan Kita bicarakan ya, yang pertama adalah tentang Korupsi yang Yang sangat masif ya Temuan BPK Terus fiktif dan juga lain-lain Terus nanti ada juga kita akan membahas tentang Bagaimana calon pemimpin ke depan Harus Gimana sih Yang diidamkan oleh orang kecil Secara Keseluruhan ya Mungkin yang pertama Kak Yulinda Bagaimana sih Kakak melihat Sangat masifnya Korupsi dan juga Temuan-teman BPK Di tahun 2024 ini Kak Ya Terima kasih Ini secara terkait Dengan semuanya Aceh ini kan Kita mulai ke belakang saja Bahwa Aceh ini dimulai dengan Pasta dama ya Pasta dama kita dari Sinami Kemudian Banyak EBU yang datang Ke Aceh Untuk memberikan bantuan Dan ini kan gak terkontrol Bantuan dari mana saja Kemudian Walaupun sudah terdata Begitu banyak Pemberi bantuan Tapi kita gak tahu Berjumlah Kemudian sampai yang menerima Dan segala macam Karena pada saat itu Semuanya Masa darurat Masa darurat Dan masa kebencanaan Nah Ini juga Salah satu peluang besar Yang Yang Tanda kutip Yang bahwa Yang diambil kesempatan Oleh para pejabat Pesimbi Kemudian pimpinan Dan segala macam Sehingga rakyat hari ini Hanya Berlomba-lomba Bagaimana kami bisa dapat Bantuan Yang lain dari sana Kemudian Masuk ke Pasca damai Pasca damai juga Ini bukan hal yang mudah Bagi Bagi kita Ya Begitu juga Apa Bantuan juga Begitu banyak Masuk gitu kan Nah Kita bicara Kita mengulang nih Karena kita Kenapa harus mengulang Kenapa harus mengulang ke belakang Gitu kan Karena memang Bicara soal Ases ini kan Kompleks sebenarnya Karena begitu banyak Uang yang ditumpahkan Ke asen Nah Kenapa saya harus mengulang Denk pasca tsunami Kemudian Kita mengulang Ke Pasca damai Karena memang Masa-masa ini adalah Masa-masa yang Paling menurut saya Ini berkah gitu Di saat musibah datang Tapi bertah Kemudian juga Berdatangan Begitu banyak Gitu ya Nah Tapi Kenapa kita Aceh itu Masih seperti ini saja Gitu 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 aja Aceh juga gak maju-maju Dapat kita tidak maju Secara infrastruktur Seluruh daerah Aceh Hari ini juga Belum-belum banyak Yang infrastrukturnya Bagus Ya kan Salah satu contoh Misalnya Saya sudah Masuk ke Beberapa daerah Pedalaman Aceh Timur Kemudian Pedalaman Aceh Tenggara Dan Itu adalah Daerah yang paling Parah Infrastrukturnya Nah Ini yang 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 saya maksud Tadi Kita gak Jangan lihat kota Jangan lihat kota-kota Daerah kota Jangan lihat daerah kota Karena kenapa Pembangunan Yang paling Dipokuskan Itu adalah Pertama adalah Memang wilayah kota Nah Wilayah kota Bukan wilayah Pelopok Gitu Nah Kalau ingin Kita melihat Satu daerah itu Maju Mulai dari kota Sampai Pelopok Itu semuanya Infrastrukturnya Sebelah sudah Bagus Sudah terbangun Dengan baik Nah Dengan Infrastruktur yang Baik Otomatis Ekonomi Masyarakat itu Lancar Karena kenapa Seluruh Hakil Kebun Petanian Itu kan Danya Yang wilayah Pelopok Wilayah Pedesaan Nah Kalau kota Memang Gak ada lagi Petani Gak ada Kebun Semuanya Ada di Daerah Kota Pedesaan Nah Ini yang saya Bilang tadi Nah Dengan Begitu Banyak Bantuan Yang masuk Ke Aceh Itu tidak Dirasakan Tidak Dirasakan Oleh Masyarakat Aceh Secara Keseluruhan Nah Ini yang Ini yang Saya Berang Tadi Nah Kemudian Begitu Pasca Damai Tsunami Sudah Berlalu Banyak Walaupun Banyak Kemudian Para penerima Bantuan Tsunami Ini Gak Merata Juga Banyak Gak Merata Juga Nah Walaupun Begitu Banyak Bantuan Yang Masuk Masuk Ke Pasca Damai Dari Pasca Damai Ini Salah Satu Yang Paling Ditoral Adalah Karena Ini kan Fokus Kepada Konflik Nah Fokus Kepada Konflik Disitu Ada Kelebatan Ada Apa Anak-anak Syuhada Kemudian Ada Ingongbali Kemudian Ada korban Siapa korban Konflik Rakyat Asia Juga korban Konflik Jadi Bukan Berarti Korban Konflik Itu Adalah Orang Yang Pernah Dipukul Oleh GAM Pernah Dipukul Oleh Temisteri Misalnya Bukan Tapi Korban Konflik Seluruh Rakyat Asia Ada korban Daripada Konflik Karena Kenapa Imbat Dari Sebuah Konflik Itu Dirasakan Oleh Surah Aceh Bagaimana Kemudian Mereka Tidak Nyaman Dalam Bekerja Tidak Nyaman Dalam Beribadah Tidak Nyaman Dalam Kehidupan Sosial Mereka Nah Itu Ekat Daripada Sebuah Konflik Nah Itu Harus Kita Akui Nah Yang Paling Dizeputkan Pas Konflik Ada Ada Sebuah Lembaga Yang Hari Ini Sedang Kita Sorot Yaitu BRA Badan Reintegrasi Aceh Nah Badan Reintegrasi Aceh Ini kan Badan Khusus Badan Khusus Yang Dibentuk Untuk Mengurus Itu Jelas Untuk Mengurus Obatan Anak Ayat Tim Syohada Napol Kapol Inong Bale Dan Masyarakat Konflik Anggaran Yang Dipokuskan Kesana Itu Tidak Sedikit Punuhan Miliar Setiap Tahun Punuhan Miliar Setiap Tahun Dan Ini Sudah Berjalan Memasuki Tahun Ke 19 MOU Sinsi Memasuki Tahun Ke 20 Perjanjian Damai Kita Memasuki Tahun Ke 20 Dan Dara Adalah Usurikutan Tahunnya Mengikuti Jadi Setelah MOU Kemudian Baru Dibentuk Dara Dara Sekarang Memasuki Tahun Ke 19 19 Tahun Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Dara Dengan Begitu Banyak Uang Pertahun Itu Sampai Puluhan Miliar Sekarang Kalau Sudah 19 Tahun Sudah Berapa Triliun Uang Yang Sudah Dikelola Dara Dan Berapa Banyak Pembatan Inong Balai Aniatin Suhada Napol Papol Pembang Konflik Yang Hari ini Sudah Sejahtera Itu Pertanyaan Bicara Sejahtera Ini Saya Bikir Umum Umum Pertama Apakah Mereka Sudah Mendapatkan Rumah Yang Layak Apakah Mereka Mendapatkan Jatah Hidup Yang Memadai Apakah Mereka Mendapatkan Pekerjaan Yang Bagus Untuk Mereka Apakah Mereka Masih Pengangguran Apakah Pemulihan Mental Mereka Sudah Sudah Teratasi Bagaimana Jaminan Jaminan Hidup Anak Anak Para Suhada Ini Masuk Dalam Fokus 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 Pekerjaan Dari DRA Karena Kenapa Yang Paling Semarin Disorot Itu Yang 2023 Yang Menjadi Kasus Hari ini Sebelum Sebelumnya Ini Tersorot Sebelum Sebelumnya Tersorot Kenapa Karena Tidak ada Yang Fokus Kesana Tidak ada Yang Fokus Tidak ada Yang Fokus Selama Dikata Ya Mungkin Selama Ini Biasa Saja Padahal Dari Awal DRA Ini Dibentuk Pertama Sekali Bantuan Yang Diberikan Itu Yang Difokus Kan Dana Dia Dana Dia Dulu Dijanjikan Berapa 60 Juta Per Orang 60 Juta Atau 50 Juta 50 Juta Per Orang Nah 50 Juta Per Orang Kemarin Saya Dari Saya Selatan Ada Mantan Kebatan Saya Cuma Dapat 10 Juta Terus Anak Yatim Syuhada Karena Di keluarga Kami Ada Anak Yatim Syuhada Mereka Cuma Dapat 6 Juta Dua Orang Anak Bukan Satu Dua Orang Anak Mereka Dapat 6 Juta Itu Dua Tahap 33 Juta Jadi Dapatnya 6 Juta Nah Belum Lagi Yang Lain Apakah Seluruh Kombatan Hari Ini Menerima Gak Dan Adiannya Kalau Pemereka Terima Berapa Kalau Memang Yang Diberikan Ada 50 Juta Kalau Yang Diterima Oleh Mereka 10 Juta Sisanya Kemana Jadi Tanda Kutip Begitu Berapa Banyak Bantuan Yang Diberikan Untuk Para Kombatan Berapa Banyak Bantuan Yang Diberikan Untuk Berapa Banyak Bantuan 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 Lain Lain Nah Pernyata Kita Periksa Dokumen Anggaran Tahun 2023 Kemarin Secara Yang Regular Ternyata Ada Di Dipa Perubahan Yang Bantuan Kakak Yang Di Aceh Timur Itu Masuk Dalam Dipa Perubahan Nah Di Dipa Regular Itu Kita Ada Berapa Yang Kita Tracking Salah Satunya Disitu Bantuan Yang Paling Kecil Adalah Bantuan Tunai Bantuan Tunai 25 Juta Ada Di Wilayah Asia Utara 25 Juta Untuk Bantuan Tunai Itu Bisa Digunakan Oleh Para Inong Bali Ya Paling Untuk Biaya Hidup Kalau Mereka Mungkin Nggak Mengusaha Lagi Kalau Mau Dipakai Untuk Moda Usaha Cukup Ya Mereka Mau Buat Kue Misalnya Untuk Jajanan Dan Bisa Dijual Diketik Cukup Tapi Apakah Mereka Terima Mereka Terima Atau Tidak Jangan Jangan Seperti Yang Yang Terjadi Di Lapangan Ambil KTP Iming Iming Yang Bawa Mau Coba Cari Bantuan Untuk Dimasukkan Bela Bela Sala Macam Tapi Ternyata Nanti Ujung Ujung Nya Aduh Minta Maaf Ternyata Nyonya Anda Meruntuk Karena Ternyata Anda Tembel Kan Itu Biasa Selalu Menjadi Menjadi Jawaban Ini Ada Paling Seperti Itu Yang Terjadi Di Lapangan Dan Itu Kita Sayangkan Makanya Kenapa Saya Menyorot